Dok, emang benar kita udah merdeka, dok? Hah? Tergantung. Nah, kalau sebagai bangsa kita udah merdeka. Ya, kan udah proklamasi. Tetapi, namanya merdeka tuh bebas artinya. Ya, bebas dari ketakutan. Ketakutan terhadap apapun. Nah, kalau kamu, kita, orang-orang masih pada takut, ya belum merdeka 100%, mungkin baru 60%. 70%, atau 99%. Ya, jadi kalau memang utangnya banyak, ya belum merdeka berarti. Ya, jadi arti dari merdeka sendiri itu adalah kebebasan. Tapi kan memang nggak ada kebebasan yang sepenuhnya. Kebebasan kita itu kadang-kadang bersinggulan dengan kebebasan orang lain. Jadi, tidak ada kebebasan yang sepenuhnya. Yang penting kita itu merdeka untuk memilih. Ya, merdeka yang sesungguhnya itu kalau kita benar-benar bebas dari rasa takut. Nah, masalahnya rasa takut kita tuh terlalu banyak sekarang itu. Rasa takut terhadap masa depan. Rasa takut terhadap penyakit-penyakit yang sering kita kayalkan. Rasa takut dengan pendapat orang lain. Rasa takut terhadap berita-berita yang beredar di media. Rasa takut terhadap konten-konten negatif itu terlalu banyak. Ya, kalau kita terlalu banyak rasa takut, ya berarti kita masih ada dalam penjara pikiran. Jadi, penjara itu bukan hanya penjara badan. Kita bebas bergerak nih. Tapi, penjara pikiran kita mungkin aja terlalu banyak. Nah, jadi merdeka itu kalau kita berani. Jadi, kunci dari kemerdekaan itu adalah keberanian. Keberanian untuk berusaha mendapatkan sekecil apapun kebebasan itu. Tantar, pesan masuk nih. Selamat pagi. Kami dari pihak pinjaman online memberitahukan bahwa saat ini sudah jatuh tempo pembayaran. Silahkan segera menyelesaikan sebelum bunga makin besar. Sehingga pihak kami dengan mudah menyitar rumah sebagai jaminan mutlak. Alah, rumahku gimana?